Pada video ini, kita akan membahas materi seputar double-link list. Nah, di dalam video ini tuh ada setidaknya 4 bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama, karakteristik dari node pada double-link list. Yang kedua, kita akan pelajari cara membuat node baru. Yang ketiga, kita akan mempelajari cara membuat function display. Yang gunanya itu untuk nge-print list node yang ada gitu. Ini untuk line 3 itu berguna banget untuk si line 4. Jadi, sebelum kita masuk ke operasi yang ada di double-link list, kita coba tahu dulu nih cara membuat function display-nya. Nah, pertama kita masuk dulu ke karakteristik. Kita udah tahu kan, kalau di node itu yang sebelumnya single-link itu dia punya pointer next. Pointer next itu gunanya untuk nge-pointing ke node selanjutnya. Jadi, dalam kasus ini, si node A ini yang nextnya nge-pointing ke node I. Nah, untuk di-doubling list, dia ada pointer tambahan namanya pointer prep. Gunanya itu untuk nge-pointing ke node sebelumnya. Dalam kasus ini, si node A itu nge-pointing ke 0. Kenapa ke 0? Karena kan node A ini sebelumnya itu kan nggak punya node sama sekali nih. Jadi, nge-pointingnya ke 0. Sama halnya kayak si node I, dia nge-pointing nextnya itu ke 0. Karena di node I itu selanjutnya kan nggak ada node lagi. Nah, terus abis itu, kalau untuk pointer prep-nya, si node I ini, dia nge-pointing ke si node A. Jadi, yang nge-bedain antara double link da dan single link list, yang paling kelihatan jelasnya itu ada pada pointer prep-nya. Karena ada tambahan pointer prep ini. Nah, sekarang masuk ke cara membuat node. Mungkin aku langsung ilustrasiin aja. Setidaknya ya, ada 4 step yang harus kita lakuin kalau mau membuat node baru. Yang pertama, kita harus nge-alokasiin memory menggunakan malloc. Jadi, hal yang pertama di ilustrasinya itu seperti ini. Nah, ini untuk step pertama. Cukup ini aja. Yang kedua, kita nge-assign datanya ke node baru ini. Oke, kita assign misalkan angkanya 10. Nah, kemudian, kita lakuin step 3 dan step 4, yaitu pointing next dan prep-nya itu ke 0. Berarti kita bisa ilustrasiin seperti ini. 0-nya jadi sini, dan 0-nya jadi sini. Ini udah selesai. Nah, terakhir kita nge-return. Kenapa nge-return? Karena kita akan membuat function create new node. Jadi, kenapa kita membuat function? Biar kita tuh nggak harus nge-copy atau ngetik keempat ini terus-terusan. Di dalam sebuah operasi. Misalkan di operasi insert, operasi tail, operasi mid. Kita nggak harus nge-ketik empat ini terus. Jadi, kita cukup manggil function-nya aja. Nah, mungkin aku langsung coba ke codingannya ya. Yang pertama itu kita tentu harus buat dulu struct-nya. Misalkan aku namain struct node terus datanya aku cuma mau satu aja dengan tipe datanya integer. Nah, kemudian kita harus buat node pointer next dan juga pointer ref. Kemudian, sebenarnya kita harus nginisiasi dulu si node pointer head-nya ke 0, terus pointer node yang tail-nya ini ke 0 juga. Nah, sehabis itu baru kita buat function-nya. Kita buat function namanya create new node dengan parameternya input data. Nah, nanti si input data ini dapatnya dari ketika kita memanggil function-nya gitu. Jadi, aku mulai dulu dari yang baris pertama. Baris pertama itu kan kita membuat node baru misalkan namanya new node. kemudian kita typecasting, struct node pointer, malloc, size of struct node. Nah, baris pertama ini ilustrasinya kayak tadi. Buat node baru doang. Kemudian kita inisiasi datanya. Datanya itu kan, parable-nya itu data. Kita masukin. Terus yang step selanjutnya yaitu kita harus nge-pointing si new node pointer next-nya ke 0. Dan juga new node pointer ke pref-nya ke 0 juga. Nah, karena kita nge-buat function yang nge-return-nya itu struct node, berarti kita return new node. Jadi, cukup kayak gini. Nanti kalau misalkan mau manggil function-nya, berarti kita bisa buat, misalkan kita mau buat node baru, new node. Kita panggil function-nya, kita isi value-nya berapa. Misalkan aku mau isi langsung 10. Bisa juga nanti diganti disini dengan variable lain yang mau kita input. Nah, setelah kita membuat tab ini, hal yang perlu dipelajarin selanjutnya yaitu membuat function display. Nah, aku langsung ke codingannya aja. Nah, disini function display, hal yang pertama digaguin kita harus membuat variable current. Yang awal-awalnya itu nge-pointing ke head. Kemudian, kita nge-wild. While current tidak sama dengan null, maka kita akan nge-traverse. Kita akan keliling. Jangan lupa untuk print datanya. Nah, karena kita ingin nge-print juga kalau misalkan list-nya kosong, berarti kita harus komparasi dulu ketika current-nya itu sama dengan null. Maka kita tulis aja, list empty. Kalau misalkan tidak sama dengan null, maka kita print datanya. Terus kita traverse. Oke, coba kita jelanin ya. Nah, ini udah ada menu-nya yang aku buat. Kalian juga pasti bisa buat menu kayak gini. Untuk menu keempat, kita coba display. Nah, list-nya empty. Oke, udah jalan ya. Sekarang kita masuk ke operasi. Operasi yang pertama itu ada insert head atau push head sama aja. Jadi di insert ini, kita harus nge-check atau nge-buat dua kondisi. Kondisi pertama ketika list-nya itu kosong. Kondisi kedua ketika udah ada list-nya. Untuk yang list-nya kosong, ini aku coba hapus dulu deh. Kita kan tadi awal-awal tau kalau si head itu awalnya nge-pointing ke null. Terus si pointer tail itu kita juga tau kalau nge-pointingnya ke null. Nah, kemudian kita harus nge-komparasi apakah head ini sama dengan null. Kalau iya, maka kita update si head dan tail-nya itu ada di node baru. Berarti, kan ini head-nya sama dengan null ya. Berarti kita update si head-nya jadi di node baru ini. Si tail-nya juga jadi di node baru ini. Itu untuk yang kasus pertama. Ketika list-nya masih kosong. Kasus kedua ketika list-nya sudah ada. Misalkan aku asumsiin ini node 1 ya. Nah, ini node 1. Ini node 2. Kita mau nge-insert node 2. Ini aku hapus dulu. Head-nya awal-awal ada di sini. Nah, ada 3 step. Tapi sebelum masuk ke 3 step ini, kan kita tau nih. Ketika head-nya tidak sama dengan null, maka kita masuk ke kondisi yang kedua ini. Yang dilakuin selanjutnya adalah, Step pertama, kita arahkan node baru. Ini node baru nih, yang node 2 ini. Pointer next-nya itu ke head. Nah, head-nya kan ada di node 1. Kemudian, kita arahin juga pointer flag-nya yang dari node head ini. Nge-pointing ke node baru. Selanjutnya, kita update si head-nya. Bukan lagi ada di node 1. Tapi kita update sekarang si head-nya jadi ada di node 2. Atau di node baru ini. Itu aja untuk yang operasi insert head. Sekarang aku coba Coding-nya langsung ya. Mana ya, insert head. Oke, insert head. Hal yang pertama dilakuin, Kita buat input data dulu deh. Jadi inputnya berdasarkan dari user. Print F. Enter data. Kemudian, scan F. Percent D. Oke, car. Nah, habis ini kita panggil. Kita buat dulu new node baru. Kemudian kita panggil function. Function create new node. Di sini kita masukin. Field width-nya itu si input data. Kemudian kita harus ngecek apakah head-nya sama dengan 0. Kalau iya, ini untuk yang kondisi pertama. Head dan tell-nya itu kita update. Sekarang ada di new node. Ketika else, maka kita update new node pointer next-nya jadi ke head. Kemudian head pointer prev-nya nge-pointing ke new node. Sehabis itu, kita update. Si head-nya sekarang ada di new node. Nah, coba aku ilustrasikan di sini deh. Ini kan kita tahu nih. Ini untuk yang kondisi pertama misalkan masih kosong ya. Terus kita masukin mix ini. Oke, udah. Itu aja. Tinggal update aja si head-nya. Jadi ada di node baru ini. Tell-nya juga di node baru ini. Nah, sekarang kita tuh ingin membuat node baru lagi. Nah, pertama kita buat node baru. Misalkan aku mau isi 15. Awal-awal node baru ini nge-pointing ke 0. Kemudian, kan kita cek apakah head-nya itu sama dengan 0. Kalau misalkan head sama dengan 0, berarti kondisi pertama. Tapi kan ini head-nya tidak sama dengan 0. Ada di node 10 ini. Nah, berarti ini untuk kondisi kedua. Kondisi kedua berarti yang dilakuin adalah New node si 15 ini, pointer next-nya. Kita arahin ke si node head ini. Kemudian, si pointer craft yang dari head ini. Kita pointing ke node baru ini. Ini aku coba geser deh. Nah, pokoknya kayak gitu. Ini node-nya aku hapus berarti. Nah, sehabis itu yang dilakuin adalah kita update. Sekarang head-nya bukan lagi di 10, tapi head-nya sekarang di 15. Ini untuk kasus yang kedua. Aku coba jalannya ya. Ini display empty. Kita coba insert head, menu 1. Tadi kan 10. Kita display, nah 10 masuk. Sekarang kita coba display 15. Nah, 15 masuk di depannya ya. Karena ini insert head. Sekarang kita coba ke operasi selanjutnya, yaitu insert tail. Di insert tail juga sama. Kita harus ngecek atau ngebuat dua kondisi. Kondisi pertama ketika node-nya itu masih kosong. Kondisi kedua ketika si list node-nya itu udah ada. Sama aja awal-awalnya. Ini kan kita tahu. Untuk head. Pointer head-nya awal-awal ngepointing ke 0. Begitu juga yang pointer tail awal-awal ke 0. Terus kita cek apakah head-nya itu sama dengan 0. Kalau iya, maka kita update si head ada di new node. Si tail juga ada di new node. Itu untuk kondisi pertama. Sama kayak di insert head sebelumnya. Untuk kondisi kedua, ini yang agak berbeda. Dari insert head. Jadi di insert tail itu, kan berarti head-nya tidak sama dengan 0 ya. Ini aku coba, dial-nya masih di sini deh. Ini misalkan node 1, ini node 2. Kita tuh pengen nge-insert tail si node 2 ini. Nah, hal yang dilakuin adalah ada tiga step. Step pertama itu, arahkan si pointer next yang dari node tail ini ke node baru. Node barunya kan si 2 ini. Nah, ke U ini. Kemudian, kita arahkan node baru yang tadi, yang baru kita buat si node 2 ini. Kita arahkan si pointer previous itu ke tail. Tail itu kan node-nya di node 1. Sehabis itu kita update nih. Tail-nya bukan lagi di node 1, tapi di node baru. Tail-nya sekarang jadi di sini. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke codingannya aja. Jadi, hal yang pertama dilakuin itu sama. Kita buat dulu permintaan inputnya dari user. Kemudian, kita coba buat node baru. Habis itu, kita lakuin komparasi. Apakah head-nya sebanding dengan 0? Kalau iya, maka kita update head tail pada di new node. Kalau misalkan enggak, maka yang di update adalah pointer next yang ada di tail. Kita arahkan ke new node. Kemudian, pointer. Traff yang ada di new node, kita arahkan ke tail. Sehabis itu, kita update tail-nya di new node. Ini aku coba ilustrasi-in biar lebih ngerti. Hal yang pertama, kita tahu. Kita buat node baru. Awal-awal, null. Kita mau pointing angka misalkan 27. Hal yang dilakuin tadi, si tail, pointer next-nya, diarahkan ke new node. Kesini berarti. Nah, kayak gini. Kemudian, pointer. Traff yang new node ini diarahkan ke si tail. Nah, seperti ini. Ini kita hapus 0-nya. Ini kan gerbongnya udah jadi nih. Tapi, perlu satu hal lagi. Itu kita update si tail-nya. Bukan lagi di 10, tapi di new node baru ini si node 7. Jadi deh, list gerbongnya jadi kayak gini list node-nya. Double link list-nya. Ini aku coba ya. Kita coba. Kita insert tail. Tadi itu 15, 10, 27. Oke, 15. Kita lihat display, masuk ke 15. Kita coba 10. Nah, masuk setelahnya ya. Setelah ke 15. Nanti, kita masukin ke 27. Dia akan ada di sini. Di setelah 10. 27. Kita display. Nah, udah sama ya kayak ilustrasi. Sekarang kita lanjut ke operasi mid. Di operasi mid ini, banyak banget variasinya. Yang biasanya, Pak, yang umum banget. Setidaknya kayak ada 4 variasi. Variasi pertama itu, insert-nya itu setelah key. Misalkan, aku mau... Ini ganti dulu deh. Jangan 19, tapi 21. Aku mau insert si 21 ini setelah key. Misalkan key-nya itu 19. Berarti nanti aku akan insert si 21 ini setelah si 19. Berarti nanti si 21-nya ada di sini. Kalau misalkan sebelum, berarti si sebelum di 19. Nah, ada juga yang insert di setelah posisi. Ini kan misalkan posisi 1. Ini posisi 2. Aku mau insert si 21 ini jadi di posisi 2. Maka yang terjadi adalah ini posisi 1. Ini posisi 2. Dan ini jadi posisi 3. Kalau yang keempat itu, misalkan insert-nya itu kayak disortir. Maksudnya disortir itu, jadi kita udah... Ngekomparasi duluan. Apakah si new note ini, si 21 ini, kurang dari atau lebih dari kayak gitu. Dari sisi head. Head-nya misalkan ini 19. Kalau misalkan lebih dari, dia akan di sebelah kanannya. Kalau misalkan kurang dari, dia akan di sebelah kiri. Pokoknya banyak banget variasi-variasinya. Tergantung kalian mau ngedesain sistemnya kayak gimana. Nah, sekarang aku coba masuk ke ilustrasi aja kali ya. Ilustrasi untuk insert mid yang setelah key. Itu yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membuat dulu nih. Kayak biasa, note barunya dulu. Kita awal-awal di no. Nah, kemudian aku mau... Misalkan ini datanya berapa ya? Datanya misalkan 14. Aku mau nge-insert setelah si 10 ini. Berarti key-nya itu sama dengan 10. Nah, hal yang dilakuin yang pertama itu, Kita tuh harus minta bantuan variable current. Variable current ini awal-awal nge-pointing ke head. Jadi kita mulai dulu dari note yang paling pertama. Yaitu si 15. Apakah si 10 ini sama dengan 15? Kalau misalkan nggak sama, berarti nanti pokoknya nggak terapes lagi. Nah, apakah si 10 ini sama dengan 10? Iya kan? Berarti, Yang kita lakuin, Selanjutnya adalah 4 sidocard yang aku highlight ini. Yang aku highlight. Nah, ini. Ada 4. Yang pertama itu, Hal yang pertama yang kita lakuin itu, Si new note. New note itu kan si 14 ini ya. Si pointer next ya. Kita pointing ke current ke next. Current ke next itu kan, Ini current. Next-nya apa? Next-nya si 27 kan. Berarti current ke next itu, Maksudnya 27. Nah, aku coba, Pointing dulu. Berarti, Pointing current, Pointing yang next ini, Ke current ke next. Ini tailnya, Aku kepengkirin. Nah, Itu yang pertama. Yang kedua, Si current ke next ini, Tapi, Untuk pointer private ya, Sekarang update ke new note. Jadi bukan ke si 10, Tapi sekarang jadi ke si new note ini yang baru. Aku bawahin deh. Susah juga ya. Pokoknya itu mulai dari 14 ya. Nah, Pokoknya gini. Kemudian, Kan karena ini, Ini udah kelihatan nih gerbongnya. Kalau si 14 ini, Connectnya udah ke 27. Si 27 ini private ke 14. Nah, Ada lagi nih yang harus kita update. Yang harus kita update, Sekarang si current-nya. Si pointer next yang current ini, Kita update ke new note yang baru, Si 14 tadi. Nah, Kita update. Kemudian, Si new note yang pointer private ya, Kita update juga. Kan awalnya ke nul, Tapi sekarang jadi ke, Si current ini, Ke si 10 ini. Nah, Jadi nih, Ini nulnya aku hapus. Ini telnya tetap di sini. Jadi, Kita tahu nih, Kalau, Gerbongnya sekarang, 15, 10, 14, Kemudian dia ke 27. Kalau private-nya dari 27, Terus dia ke 14, Terus dia ke 10, Terus dia ke 15. Jadi, Udah nih, Gerbongnya udah sesuai. Nah, Sekarang kita coba ke codingannya. Yang pertama, Berarti kita harus, Ngebook, Nge-minta dulu, Si key-nya ya. Nge-minta jerky, Print F, Enter key. Kemudian kita scan F, SND, Key, Kita get char. Nah, Habis itu kita, Coba cari key-nya ya. Berarti dengan cara kita, Buat dulu, Variable current, Yang awal-awal ngepointing ke head. Kemudian kita, Nge-traverse nih, Current, Ke data, Itu tidak sama dengan key. Kalau tidak sama dengan key, Oh ini, Kalau tidak sama dengan key, Maka kita, Keliling, Current-nya jadi, Current ke next. Nah, Kita juga kan pasti, Ada kemungkinan ya, Kalau key-nya itu bisa saja tidak diremukan. Maka kita coba, Komparasi, Current-nya, Yang current ke next ya, Yang di komparasi ini, Bukan current aja. Ketika current, Current-nya ke 0, Maka, Datanya nggak ada. Kita break, Kita keluar dari looping. Nah, Gimana cara nandainya datanya nggak ada, Berarti kita bisa buat, Variable, Misalkan, Aku coba ke bawahin, Variable flag, Flagnya misalkan 0, Kalau misalkan, Datanya nggak ada, Kita jadikan flagnya itu jadi 1. Nah, Sekarang kita bisa komparasi nih, If, Flag sama dengan 1, Kita bisa bilang bahwa, Key tidak ditemukan. Else-nya, Nah, Di else-nya, Di sini yang tadi, 4 step tadi, Kita akan update itu. Tapi sebelum itu, Kita harus buat, New node baru dulu kan. Struck, Node, New node, Kita panggil, Function-nya, Kemudian, Kita isi. Berarti kita, Di sini buat dulu, Namanya, Misalkan, Integer input data. Copy aja deh, Yang di sini ya. Nah, Oke. Abis itu kita masukin, Input data. Nah, Di sini baru kita lakuin yang 4 step tadi. Step pertama itu, Kita update, Kita update, Si, New node yang, Next-nya, Pointer next-nya. New node, Pointer next-nya itu, Ke, Current, Ke next-nya. Kemudian, Kita update, Si, Current, Ke next, Untuk pointer si, Prev-nya. Update, Kita pointing ke, New node. Ini untuk, Note antara, Yang 27 ini, Sama 14 ini, Biar saling terkoneksi. Nih, Biar, Si 14 itu, Koneksi ke 27, Si 27 itu, Yang prev-nya, Koneksi ke 14. Itu untuk, Yang dua baris kode ini. Nah, Baris kode selanjutnya, Kita akan, Ngekoneksi in, Antara, Si current ini, Ke si 14, Si 14 ini, Prev-nya ke si 10. Jadi yang dilakuin adalah, Current, Pointer next-nya, Kita pointing ke, New node. Sedangkan untuk, Pointer, Prev-nya, Dari si new node itu, Kita pointing ke, Current. Oke, Sudah selesai. Sekarang kita coba, Jalanin. Oh, Ini ada yang tipo. Ada yang tipo ya. Oke, Nah, Misalkan, Oke, List-nya empty. Tadi list-nya berapa aja ya? 15, 10, 27. Kita pake insert yang aja ya. 10, 27. Kita coba display. Nah, Sekarang kita mau nge-insert, Setelah angka 10. Berarti kita insert mid, Enter key-nya. Key-nya tadi berapa? Key-nya 14 ya. 14. Oh, Salah. Key-nya dulu ya. Oh, Key-nya itu kita tuh mau 10. Key-nya 10. Nah, Baru kita masukin datanya berarti. Berarti kalau keluar enter data ini, Berarti si key-nya itu ada. 14. Coba kita lihat. Nah, Abis 10 ke 14. Misalkan deh, Aku mau ingin key-nya, Tiba-tiba jadi 99. Key-nya gak ditemuin. Kalau key-nya gak ditemuin, Berarti kita gak harus ngebuat si, New Note baru ini. Makanya kita, Nyari dulu nih, Apa key-nya ada atau enggak dulu. Baru kalau misalkan ada, Baru kita jalanin. Kita minta input datanya, Mau berapa. Kalau misalkan, Key-nya gak ada, Kita gak usah minta input datanya berapa. Coba kita coba lagi ya. Key-nya, Misalkan setelah, Setelah 14 deh. Eh, Iya, Setelah 14. Kita masukin 22. Maka 22-nya disini. Nah, Aku coba mau nambahin, Kan bisa aja ya, Kalau di insert mid itu, Dia bisa nge-insert, Si note 33 ini, Setelah si key-nya 27. Berarti otomatis, Ibaratnya tuh kayak, Si insert tail. Dimana si tail-nya tuh, Di update, Jadi di 33, Di new note yang baru ini. Nah, Kalau di coding-an tadi, Kita kan belum ada, Masih update detail-nya ya. Maka yang harus kita lakukan adalah, Si current ini kan, Berarti kita nge-trous dulu nih, Key-nya sampai ke berapa, Sampai ke key-nya di 27 nih. Ketika udah key-nya di 27, Baru nanti si next ini, Kita bisa ke, Ke 33 ini nih. Nah, kayak ginilah, Ke 33. Kemudian nanti si 33 ini, Si prev-nya, Dia kesini. Jadi nul-nya kita hilangin. Nah, Baru deh update, Setel-nya jadi di new note baru ini, Si 33. Dan si 33 ini, Pointer next-nya itu, Ke 0. Nah, sekarang kita coba, Tambain ya di coding-annya. Jadi setelah kita buat, New note ini, Kita cek, Apakah, Current, Ke next-nya itu, Sama dengan 0. Kalau iya, Maka kita, Update si tel-nya. Nah, kita copy-paste aja yang, Sebelumnya insertel, Untuk si else ini nih. Kita coba copy-paste, Tiga baris ini, Kemudian kita buat else, Else-nya itu kita masukin, Yang empat baris kode, Yang udah kita buat sebelumnya. Nah, Sekarang kita coba, Klik-nya gimana ya tadi, 15, 10, 14, 27. Aku langsung aja deh, 15, 10, 27. 15, 10, Nah, kita, Mau insert, Di setelah 10, Masukin angka 14. 15, 10, 14, 27. Oke, Nah, sekarang kita mau insert mid lagi ya, Tapi key-nya 27. Jadi, Ibaratnya kayak kita mau insertel, Enter datanya, Tapi berapa ya, Tiga-tiga. Coba kita lihat display, Nah, 15, 10, 14, 27, 33. Coba kita insert lagi, Key-nya 33, Masukin 100. Nah, sekarang masuk 100-nya ke sini. Sekarang lanjut ke operasi selanjutnya, Yaitu operasi delete, Di sini ada delete, Ada head, Ada mid, Atau node gitu ya, Jadi kita bisa hapus node yang berapa aja, Di posisi mana aja, Terus kita juga ada delete tail, Ini mungkin, Agak kurang kebaca ya, Kalau di PPT, Aku coba ilustasiin di, Figma aja, Ini kodenya sama, Kayak yang tadi, Kalau ini kan sidokotnya, Kalau yang ini lebih ke codingannya, Jadi, Ini untuk pertama, Kita bahas dulu tentang, Delete head, Yang pertama yang harus dilakukan itu, Kita harus ngecek, Apakah si headnya ini, Sama dengan 0, Kenapa? Karena di yang, Baris 1 sampai 3 ini, Dia itu, Ngecek apakah listnya itu, Kosong atau enggak, Kalau misalkan kosong, Berarti kita gak usah, Nge delete apapun, Nah, Terus, Kalau misalkan kondisi yang kedua, Kalau misalkan headnya itu, Tidak sama dengan 0, Dia kan, Nanti, Lanjut ke yang line 4, Line 4 dicek lagi, Apakah, Headnya itu sama dengan tail, Jadi, Maksudnya, Head sama dengan tail itu, Misalkan nih, Aku punya, Note, Tapi notenya cuma 1, Misalkan, Note nya 11, Kedepannya itu, 0, Ini next nya 0, Ke, Preview nya juga 0, Kan otomatis berarti, Headnya ada disini, Tailnya juga ada disini ya, Nah, Kalau misalkan head ini sama dengan tail, Maka kita, Free, Kita hapus nih, Note ini, Sehabis itu, Yang kita lakuin adalah, Si head tadi, Ini aku headnya jadi hapus berarti, Ini hapus, Hapus, Nah, Si head tadi, Kita balikin ke, Kondisi awal, Kondisi pabrik, Yaitu, Sehatnya, Ngepointing ke 0, Dan, Si tailnya juga ngepointing ke 0, Oke, Udah, Nah, Kondisi, Yang ketiga, Kalau misalkan, Yang tadi, Note nya misalkan, Ada ya, Berarti kan, Ini gak dijalanin, Kalau head, Dan tailnya juga, Beda, Berarti ini gak dijalanin, Yang jalanin berarti else, Si else nya baru nih, Misalkan, Aku, Pengen, Kan, Nge, Delete head ya, Berarti harus delete yang 7 ini, Hal yang dilakuinnya pertama itu, Si headnya, Kita update, Jadi, Di depannya, Kan disini ada head ke next nih, Ada, Head ke next, Head ke next itu kan, Si 5 ya, Berarti, Si headnya kita update disini, Di si 5, Kemudian, Kita free, Kita hapus, Si head ke preff, Head ke preff sekarang, Apa? Kan, Note 5, Preff yang itu kan, Note 7 ya, Berarti kita hapus yang 7 ini, Nah, Kita hapus, Kemudian, Kita, Setting, Head ke preff ya, Nih, Si, Si pointer preff yang di Note 5 ini, Kita pointing ke 0 sekarang, Kayak gitu, Udah selesai ini untuk yang, Delete head, Kalau misalkan mau delete head lagi, Berarti kita, Pointing, Si headnya jadi, Ada di 10, Kita update, Habis itu, Kita free, Head ke preff, Head ke preffnya yang 5 kan, Kita hapus, Kemudian, Kita, Update, Si pointer head, Yang preff ini, Ke 0, Nah, Aku sekarang coba, Coding aja ya, Aku buat disini, Void, Delete head, Hal yang pertama yang harus dilakuin tadi, Kita cek kan, If, Headnya itu, Sama dengan 0, Maka kita gak usah ngedilet apa-apa, Kita cuman, Kasih message aja, Kalau, List empty gitu, Jadi gak bisa didilet, Yang kedua, Ketika, Head, Itu sama dengan tail, Maka yang harus dilakuin adalah, Kita, Update, Kita free dulu, Free dulu, Headnya, Kemudian kita update, Si head, Dan tailnya itu, Sekarang ngepointing ke 0, Terakhir, Tadi yang ketiga, Kita buat, Kita buat untuk yang, Dilihat di, Ini ya, Node nya itu, Panjang gitu, Ketika bukan, Masuk ke kategori yang, Kategori yang 2 ini, Kondisi 2 itu, Maka kita, Kita coba update, Si headnya, Sekarang ada di, Yang sebelahnya, Di next nya, Habis itu, Kita coba, Free, Head, Ke pref nya, Dan terakhir, Kita pointing, Head ke pref nya itu, Ke 0, Kita coba lihat, Headnya sama dengan, Head ke next, Free nya, Kita free kan, Head pref nya, Kemudian kita, Pointing head pref nya ke 0, Oke, Coba, Aku, Jalanin dulu ya, Oh ya, Error kenapa, Ini aku, Uncommon dulu deh, Oke, Comment, Sekarang kita coba, Jalanin, Tadi, Delete head, Oke, Kosong ya, Aku coba, Mau buat, Data, 10, 55, 27, Nah, Sekarang aku punya, 27, 55, 10, Aku mau, Delete head, Kalau delete head, Berarti, 27 nya, Hilang, Selanjutnya, Kehapus, Sekarang, Sehatnya berarti, Jadi, 55 nantinya, Aku coba, Delete head, Oke, Kita coba, Display, Nah, Aku coba, Hapus lagi, Sisa 10, Aku coba, Hapus lagi, Empty sekarang, Sekarang, Kalau kita mau, Coba, 5 lagi, Delete head lagi, Disini udah empty, Udah ngasih tau, Kalau disini udah empty, Jadi kita gak bisa, Ngedilead apapun, Oke, Udah selesai ya, Sekarang, Masuk ke, Yang selanjutnya, Meet, Ini aku coba, Instasin lagi, Di figma, Oh, Jangan dulu, Di meet deh, Yang tel dulu aja, Sekarang, Kita bahas, Yang tel, Yang tel itu, Sebenernya, Hampir sama, Mirip-mirip kan, Yang pertama itu, Kita ngeceknya, Si telnya, Apakah telnya sama dengan 0, Kalau misalkan sama dengan 0, Berarti empty, Kalau misalkan telnya sama dengan head, Maka, Kita hapus telnya, Kita update, Si head dan telnya itu, Ngepointing ke 0, Hampir sama, Kayak, Untuk yang head, Cuma beda, Kondisinya aja, Nah, Yang perbedaannya, Itu ada di, Line 8, Sampai line, 12 sini nih, Ini yang berbeda, Aku coba jelasin, Yang pertama itu kan, Kita mau nge-delete, Si 15 nih, Si tel, Maka yang harus kita lakukan, Kita update dulu, Si telnya, Jangan ada di 15, Tapi kita update, Ke sebelumnya, Itu ke 10, Kodingannya gimana, Kodingannya, Berarti, Tel sama dengan, Tel kepref, Tel kepref nya kan 10, Berarti si telnya, Sekarang ada di 10, Kemudian kita hapus nih, Tel ke next, Tel ke next, Itu kan si 15 ya, Kan telnya sekarang 10, Kalau tel ke next, Berarti 15, Berarti sekarang si 15 dihapus, Sehabis itu, Kita update nih, Tel ke next nya, Nge-pointing ke 0, Nah kesini, Kita coba satu kali lagi, Kita sekarang mau nge-del, Berarti kan 10 mau dihapus, Kita update dulu, Telnya jadi di 5, Sehabis itu, Kita hapus si 10, Kemudian kita pointing, Si not tel ini, Ke 0, Nah kayak gitu, Coba kita sekarang, Nge-modding nya, Ini aku coba, Uncomment dulu berarti, Sekarang kita coba, Buat function, Tel, Kita coba copy aja ya, Berarti kita ganti, Ini sama aja, Kita ganti, Tel, Nah yang disini yang berbeda, Jadi, Hal yang pertama dilakuin adalah, Kita update dulu, Si telnya, Jadi udah di prep, Kemudian, Kita free, Tel ke next nya, Sehabis itu, Kita update, Kalau, Tel ke next nya itu, Pointing ke 0 sekarang, Oke, Sudah selesai, Sekarang kita coba, Jalanin, Display masih empty, Coba kita mau insert tel aja ya, Semuanya, 10, 12, 12, 13, 4, Nah, 10, 12, 19, 34, Kita mau diletel, Tadi diletel berarti, 34 nya kapus ya, Jadi cuma menyisakan, 10, 12, 15, Kita coba dilet, Maka, 10, 12, 15, Sekarang kita mau hapus, 15, Maka yang tersisa adalah, 12, Dilletel, Nah, 10, 12, Coba kita dilet lagi terus, Sisa 10, Kita dilet lagi, Sekarang empty, Nah, Sekarang kita coba dilet telnya lagi, Paksain, Oh, Ternyata list nya sudah empty, Jadi gak bisa dilet apapun, Oke, Sudah berhasil, Sekarang masuk ke, Dilet mid, Atau dilet node, Dilet yang, Di posisi mana aja gitu, Mau di head, Mau di tengah-tengah, Atau mau di tel, Nah, Di mid ini cukup panjang ya, Jadi, Aku coba kasihin satu-satu, Yang pertama itu kan, Berarti kita harus, Minta, Note mana sih yang mau di hapus, Kita minta key nya gitu, Kemudian, Kita harus minta bantuan, Pointer current nih, Pertama, Pointer current nya itu, Kita posisikan, Di head, Disini, Kemudian, Kita coba, Traversing nih, Travers, Kita nge-travers, Apakah, Current nya itu, Sama dengan key, Kalau misalkan, Sama dengan key, Berarti dia keluar dari loop, Kalau misalkan tidak sama dengan key, Berarti dia lanjut terus, Lanjut terus sampai ketemu key nya, Ini aku coba kasusnya, Ketika, Key nya itu sama dengan, 10 kali ya, Nah, Kalau misalkan key nya ketika 10, Berarti, Kita coba yang pertama disini, Di head dulu, Kan karanya awal-awal di head, Kita cek apakah, 10 itu, 7 itu sama dengan 10, Enggak kan, Berarti dia, Cek nih, Apakah current connect nya sama dengan 0, Current connect nya kan, Si 5 ya, Berarti enggak 0, Berarti kita, Lanjut kesini, Current nya di update, Jadi current connect, Nah, Abis itu, Kita lakuin lagi nih, Ketika, 5 itu, Tidak sama dengan 10 enggak, Nah, Kalau misalkan, Tidak sama dengan 10, Berarti kita, Cek lagi nih, Apakah current connect nya sama dengan, Null, Kalau misalkan enggak, Maka kita, Jalanin yang lain ke 14 ini, Current nya di sini, Nah, Sekarang kita cek nih, Apakah, 10 itu sama dengan 10, Iya kan, Berarti kita enggak jalanin yang, Line, Dari 10 sampai, 14 ini, Kita enggak jalanin, Kita keluar dari while, Terus kita, Cek flag nya, Kan tadi flag nya, Awal-awal itu kan 0, Kalau misalkan, Flag nya itu 1, Berarti, Berarti tidak ada, Kalau misalkan, Else, Berarti kan flag nya, Masih 1 penol ya, Berarti, Kita masuk ke yang kondisi ke, Line 20 sampai, 33 ini berarti, Nah, Habis ini kita cek nih, Apakah current nya itu, Sama dengan head, Head itu kan ada di 7 ya, Berarti, Line 21 sampai, 23 ini, Enggak dijalanin, Terus kita cek lagi, Apakah current nya itu sama dengan tail, Sedangkan tail nya itu, Sudah di 15 kan, Berarti ini enggak dijalanin juga, Nah, Yang terakhir nih, Line 27 sampai, 31 ini, Karena, Enggak mengenuhi kedua kondisi, Head sama tail ini, Berarti kita jalanin yang, 27 sampai 31, Hal yang pertama dilakuin adalah, Kita coba, Kita tuh mau coba, Hapus C10 ini ya, Caranya yang pertama itu, Kita, Ambil node yang current ke pref, Current ke pref, Current ke pref itu kan, C5 ya, Nah, C5 ini, Pointer next ya, Kita pointing ke, Current ke next, Current ke next tuh, Ini aku coba, Tulis dulu deh, Gimana ya, Aku tulisnya disini aja deh, Nah ini aku coba, Namain ya, Ini current ke next, Kalau ini tuh berarti, Current ke pref, Nah, Sekarang lebih enak nih, Current ke pref, Current ke pref itu kan yang ini, Nih, Coba baca, Yang line 28 ini, Current ke pref ini, Kemudian si nextnya itu, Sekarang kita nge-pointing ke current ke next, Current ke next, Sekarang yang 15 ini, Nah, Sekarang kayak gini, Sehabis itu, Current ke next, Current ke next itu kan yang ini, Yang prefnya, Pointer prefnya, Kita pointing ke current ke pref, Kesini berarti, Nah, Udah selesai nih, Line 28 sampai 29, Terakhir, Kita hapus, Kita free si currentnya, Si current tuh kan 10, Berarti kita hapus ini, Nah, Nanti jadi kayak gini, Node nya, Udah sama kan ya, Udah kayak gerbung biasa, Di label di English, Si 5, Nextnya itu, Si 15, Si 15, Prevent itu si 5, Telnya juga masih ada disini, Itu untuk yang, Delete nya di tengah-tengah, Sekarang, Coba aku terusin, Kalau misalkan, Delete nya itu, Ada di head gitu, Jadi kita awal-awal, Tadi karannya mana ya, Ilang, Misalkan key nya itu, 7, 7, 7 itu kan kita tau, Kalau 7 itu, Ada di head ya, Kita coba, Buat current nya dulu, Di awal-awal, Sama kayak di atas lagi, Kita coba lihat, Pertama kita minta key nya dulu, Berapa, Terus kita pointing, Si current nya itu di head, Awal-awal, Kemudian kita traverse nih, Current, Current ke data, Apakah, Tidak sama dengan key, Jadi, 7, Apakah 7, Tidak sama dengan 7, Itu kan, Ini gak akan di jalanin ya, Soalnya false, Berarti kita langsung masuk ke sini, If flag nya sama dengan 1, Ini juga gak, Gak termasuk, Karena kan flag nya masih tetap 0, Nah kita masuk ke sini, Ke else, Kita coba jalanin dulu, Yang lain 21, Sampai 22 ini, Ketika, Karena itu sama dengan head, Maka panggil delete head, Jadi kita gak harus, Coding kayak baris kode, Yang 28, 29, Kayak gini lagi, Yang manual kayak gitu, Kita panggil aja, Delete head, Yang tadi udah kita buat, Yang di atas, Nah ini delete head, Jadi kita cukup panggil gitu, Nanti, Otomatis, Berarti, Si head nya awal-awal, Dia, Pindah, Ini aku hapus dulu, Si head awalnya dia pindah, Ke yang depannya, Habis itu, Dia hapus, Yang head, Yang sebelumnya, Kemudian dia nge pointing, Yang head baru ini, Ke 0, Yang previousnya itu, Itu, Untuk yang key nya 7 ya, Gimana kalau key nya misalkan 15, 15 itu kan kita tau, Tel, Berarti, Awal-awal kita tau, Head nya itu, Karena itu ada di head, Nah, Awal-awal disini nih, Berarti ini kita udah tau tadi, Minta key dulu, Terus kita nge traverse, Nah, Yang di traverse agak beda nih, Berarti dari yang tadi, Mau kita hapus head, Ketika, Si 5, Apakah tidak sama dengan 15, Tidak sama dengan kan, Berarti kita jalanin, Apakah current connection nya itu sama dengan 0, Current connection nya kan 15, Berarti, Ini gak di jalanin nih, Si line 10 sampai 22, Kemudian kita jalanin line 14, Yaitu current nya pindah, Nah, Sekarang kita cek lagi, Ke, Line 9, Apakah, Si 15 itu, Tidak sama dengan 15, Nah, Berarti kan, Ini gak di jalanin ya, Karena false, Kita masuk ke flag nya 1, Flag nya sama dengan 1, Enggak juga kan, Karena kan, Karena kan tadi, False ya, Jadi, Gak di jalanin, Kita masuk sekarang, Ke yang line 21 sampai 22, Ketika current nya, Sama dengan head, Karena nya kan, Gak di head ya, Berarti ini gak di jalanin, Sekarang, Yang 24 sampai 25 nih, Karena itu sama dengan tail, Kan sekarang, Karena itu ada detail ya, Berarti kita tinggal panggil aja, Function tail, Function delete tail, Berarti, Yang kita lihat tuh, Itu kan, Function delete tail tuh, Ini ya, Berarti kita tinggal, Hapus aja nih, Tail nya pertama, Kita pindahin dulu, Ke yang sebelumnya, Sehabis itu, Kita delete, Nah, Kita delete, Kemudian, Pointer next nya itu, Ini aku, Coba buat nolnya dulu, Pointer next nya itu, Kita ke nolin sekarang, Nah, Sekarang, Kita coba, Codingannya aja ya, Ini cukup panjang, Untuk yang dilet, Eh, Dilet, Note, Dimanapun, Dilet, Aku coba, Tulis aja, Dilet, Dimit aja ya, Jadi, Langkah yang pertama, Yang harus dilakuin adalah, Kita coba minta dulu, Si key nya berapa, Aku minta, Key nya itu, Di input dari user, Enter, Not, To, Delete, Habis itu, Kita coba, Ambil menggunakan, ScanF, Kemudian, Begini cara, Nah, Langkah selanjutnya, Adalah, Kita coba buat, Variable current, Yang awal-awal itu, Ngepointing di head, Sehabis itu, Kita coba traverse nih, Apakah, Si current itu, Si datanya itu, Tidak sama dengan key, Kalau misalkan, Tidak sama dengan key, Maka dia, Akan di update, Si current nya itu, Ke note setelahnya, Nah, Itu juga kan, Pasti tau nih, Kondisi, Kalau misalkan, Bisa aja, Si key nya itu, Tidak ditemukan kan, Berarti, Kita coba, Comparasi, Ketika, Connect nya itu, Sama dengan 0, Nah, Kita tau, Kalau si datanya itu, Tidak ditemukan itu, Si key nya, Nah, Di sini, Kita coba, Buat variable flag, Gunungnya itu, Buat nandain, Sekarang kita update, Kliknya jadi satu, Jadi, Kalau misalkan, Flag nya itu, Sama dengan satu, Malah kita tau, Kalau, Si key nya itu, Tidak ditemukan, Berarti kita coba, Print ke layar, Key tidak ditemukan, Nah, Kalau misalkan, Klik nya, Tidak sama dengan satu, Baikkan ada ya, Si key nya, Kita akan, Jalanin yang, Ketiga kondisi tadi, Kita coba, Buat kodenya, Kondisi pertama itu, Ketika, Karena itu, Sama dengan, Head, Ketika karena itu, Ada di head, Nah, Kita cukup, Panggil, Function, Delete Head, Yang sudah kita buat sebelumnya, Kemudian, Kita coba, Komparasikan, Apakah karena itu, Ada detail, Kalau iya, Maka kita tinggal, Panggil, Function, Delete Tell, Nah, Terakhir, Ini, Kalau misalkan, Tidak memenuhi, Kedua kondisi ini, Kalau misalkan, Si current, Yang itu tidak ada di head, Dan juga tidak ada di detail, Maka kita, Update, Si note setelahnya, Note sebelumnya, Note sebelumnya, Pointer, Next ya, Itu ada di, Current ke next, Jadi, Ibaratnya itu, Tadi, Kalau di jelasin juga, Ibaratnya itu gini, Kalau misalkan, Tadi, Mana ya, Ini bisa di, Nah, Kalau misalkan, Aku mau, Hapus, Si, Lima ini ya, Aku mau hapus, Lima, Jadi, Kita tahu, Kalau current ke preventer, Yang ini, Kita coba gedein aja, Ini current ke nextnya, Kan kita tahu nih, Tadi kodingannya, Current, Untuk note yang, Current ke preventer, Si pointer nextnya, Kita update ke, Current ke next, Jadi, Maksudnya, Ini kan current ke preventer, Pointer nextnya, Kita update ke, Current ke next, Current ke next itu kan, Node yang ini, Nah, Itu untuk yang, Code ini, Terus kode selanjutnya itu, Kita coba update, Si, Note yang current ke nextnya, Di sini, Si preventnya itu, Ke, Current ke preft, Yang note ini, Nah, Jadi, Di sini, Kita mau update linknya, Jadi kayak gini, Sekarang, Kita coba, Codingannya, Current, Note yang current ke next itu, Pointer preftnya, Kita update, Kita coba linkan, Ke current ke preft, Nah, Sudah selesai, Abis itu, Kita free, Si currentnya, Jadi yang tadi, Kita free currentnya, Current itu kan ada di 5 ya, Kita free, Nanti jadi kayak gini, Oke, Sekarang kita coba jalanin, Ini, Oh, Ini udah cool, Uncomment, Mana yang tadi, Nah, Sekarang kita coba ya, Oke, Lisan masih empty, Coba kita, Masukin data, 10, 12, 24, 18, Cukup kali ya, 18, 24, 12, 10, Oke, Ada 4, Tadi itu, Kita mau, Coba di, Let yang, 18 dulu deh, 18 itu, Yang head ini kan, Kita coba, 18 ya, Insert mid, Eh, Delete mid, Itu 18 ya, Nah, Sekarang ke hapus, Kita mau coba, Delete 10 deh, Si tail, Tapi pakenya, Insert bit, Itu kita mau, Delete 10 ya, Nah, Sisa 24 sama 12, Aku coba, Tambahin dulu datanya, 123, Nah, Sekarang kita mau, Coba delete, Si 24 ini nih, Yang di tengah-tengah, Kita coba, Delete 24, Nah, Kita lihat, Nah, Sekarang, Tinggal nisain, 123 dan 12, Kalau misalkan kita, Delete nya, Nggak ada gitu ya, Si key nya, Maka kita tidak ditemukan, Dan, Si list note nya, Pasti tetap, 123, Terus, Selanjutnya 12, Oke, Nah, Sekarang, Ini ada, Materi bahasan tambahan ya, Yaitu, Circular double link list, Jadi kan, Kalau kita tahu nih, Double link list, Yang pada umumnya itu kan, Kayak gini ya, Note, Yang akhirnya misalkan, Ini aku harus namain, Dulu berarti, Ini, Note head, Ini, Tail, Nah, Di double link list, Regular kan, Kalau, Pref si heading itu kan, Ke 0 ya, Untuk si, Note, Pointer next, Dari si tail ini kan, Ke 0 juga, Nah, Kalau di circular itu, Kita tuh, Nggak kenal, Apa itu, 0, Untuk di, Note awal, Dan note akhir, Jadi, Si note, Yang tail ini, Untuk next nya, Dia bukan ke 0, Tapi nanti dia ke head ini, Nah, Dia ke sini, Untuk, Pointer next nya, Sedangkan untuk, Pointer pref yang di head ini, Dia bukan ke 0 juga, Tapi dia ke, Si tail, Jadi, Nggak putus gitu, Si gerbongnya tuh, Jadi, Nanti ini head, Terus, Ini kan ada di tengah, Note yang lainnya, Terus, Ini pas sudah di tail, Nanti dia, Connect nya itu, Bukan ke 0, Tapi dia ke head, Kemudian yang dari pointer pref, Yang dari head ini, Dia bukan ke 0 juga, Tapi dia ke si tail, Kayak gitu, Oke, Cukup sekian, Di video ini, Terima kasih sudah menonton, Terima kasih sudah menonton,